Intro Edamame adalah sejenis kacang kedelai yang berasal dari Jepang dan memiliki nilai jual yang tinggi jika dibandingkan dengan kedelai biasa. Edamame bisa dikonsumsi segar sebagai sayuran saat polong masih berwarna hijau atau dengan umur panen 65 hari hingga 70 hari. Proses budidayanya pun tidak begitu sulit. Tanaman Edamame dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi seperti kebun milik Yanto Subroto yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Untuk melihat lebih jauh bagaimana proses budidaya Edamame yang mudah dan singkat, yuk kita simak tutorial budidaya Edamame berikut ini. Saya Yanto Subroto berada di Ciapus, kaki gunung Salak. Dalam waktu yang tidak terlalu lama saya akan coba cerita bagaimana budidaya Edamame. Pasti mudah. Let's go, kita ikutin. Oke, tiny lovers kita coba mulai budidaya Edamame. Saya mulai dari bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama ini adalah pupuk TSP, jadi tanaman Edamame perlu pospat. Kemudian ini adalah NPK, maaf, yang kandungannya nitrogen, pospat, dan kalium. Kemudian ini adalah benih dari Edamame yang nanti akan kita tanam. Ini bahan organik yang sudah jadi, kotoran dari cacing ini yang kita coba gunakan. Kotoran cacing ini dikenal sebagai bahan organik yang terbaik. Oke, kita mulai dari persiapan lahan. Persiapan lahan itu diawali dengan mencangkul tanah. Tanah itu perlu gembur. Dengan kegemburan tertentu, maka diperlukan Edamame, khususnya perakaran tanaman, bisa masuk dan mencari makan dengan baik. Yang perlu diperhatikan di dalam pengolahan tanah adalah kecuali kegemburan adalah keasapan tanah. Makanya di dalam pengolahan tanah ini kita nanti kasih kapur dulu, mit. Kemudian yang paling utama adalah kita kasih bahan organik ini. Bahan organik ini nanti berisi dari mikroba-mikroba. Yang mikroba-mikroba ini akan menghancurkan tanah. Menghancurkan tanah supaya unsur-unsur nutrisi dari tanah bisa tersedia diambil oleh tanaman. Nah, setelah kita olah, kita cangkul dengan tanah yang gembur. Kemudian kita taburkan dulu mit tadi, kapur. Kemudian bahan organik dan pupuk. Pupuknya adalah NPK dan TSP. Dia bagus, kemudian kita tutup dengan ngulsa. Ya, jadi setelah ditutup ngulsa, pengolahan tanah yang sudah baik. Kemudian ditutup ngulsa, kemudian kita buat lubang tanam jarak 20x20 cm. Maka sebelum kita tanam, kita tugal. Kita tugal ini adalah melubangi tanah supaya nanti kita bisa tanam. Dan lubang ini sekitar 4-5 cm cukup. Kemudian kita tanam. Tanamnya adalah dengan masing-masing lubang itu dengan 2 biji. 2 biji kita masukkan di dalam lubang. Seperti ini. Jadi pada saat pengolahan tanah, penggunaan pupuk NPK dan TSP itu ditabur. Ditabur merata, kemudian diratakan lagi supaya dia tertutup tanah, tidak terbuka. Menghindari penguapan dan hilangnya oleh aliran air. Kemudian masing-masing lubang yang sudah berisi biji tadi, kita tutup. Kita tutup. Biasa dalam waktu 4 hari, dia sudah mulai tumbuh. Jadi kita sekarang lihat seperti apa sih hasil edamame itu. Edamame itu biasa setelah 70 hari, dia akan panen. Tapi dalam prakteknya bisa jadi kalau panasnya agak terik, dia akan maju. Ada yang sampai 65 hari sudah panen. Ada yang 66 hari. Di sini, ini adalah hari yang ke-69. Hari yang ke-69 seharusnya 70 harinya besok. Tapi ini sudah waktunya panen. Dari mana bisa dilihat? Dari buahnya. Kenapa kau harus panen sekarang? Kenapa nggak besok? Kalau panen besok, ceritanya sudah lain lagi. Karena beratnya akan lebih berat hari ini dibanding dengan hari esok. Tentu kita tanam ini akan mau dicualkan ya. Jadi produksinya harus dengan harga yang lebih baik. Produksinya harus lebih banyak. Ini adalah hasil setelah 69 hari. Saya coba cabut. Inilah hasil dari edamame kita. Ini ada yang polong tiga. Ada yang polong dua. Ada juga yang polong satu. Tapi semuanya terisi. Jadi inilah contoh edamame kita. Bisa dilihat ini termasuk tergolong baik. Dengan warna yang masih segar. Dan ini nanti akan diambil oleh pedagang pengumpul langsung dibawa ke Jakarta. Bayangkan kalau bisa dijual langsung ke user. Tentu kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Hai Tani Lovers. Thank you ya. Itu tadi informasi yang singkat. Sharing dari kami terkait dengan budidaya edamame. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Tani Lovers kalian. Dan mudah-mudahan Tani Lovers ikut apa namanya. Mau masuk juga ke bertani edamame. Buat Indonesia yang lebih sehat. Oke Tani Lovers sampai jumpa.